Intro Selamat petang, salam jetra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Anwar berkata, Putrajaya anak tirikan Kelantan, persoalan yang sangat besar. Apabila Anwar kata, Perdana Menteri peruntukan lebih tinggi berbanding zaman PN. Anwar Ibrahim cuba memberikan penerangan kepada semua orang, khususnya yang tak faham lagi, bahawa kerajaan yang ada sekarang ini tidak pernah menganaktirikan Kelantan. Sehinggakan, menurut Anwar Ibrahim, peruntukan yang diberikan kepada Kelantan adalah lebih tinggi berbanding zaman PN. Jadi, di mana celahnya, di mana ke ruangnya, di mana ke tempatnya yang mengatakan bahawa kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim ini menganaktirikan Kelantan. Walhal, sebenarnya Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri yang memberikan lebih banyak peruntukan berbanding zaman PN. Kalau begitu, kenatanya Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri pada Kerajaan Perikatan Nasional, mengapa peruntukan Anwar Ibrahim lebih besar daripada yang diberikan oleh beliau. Anwar Ibrahim berkata, Sahir Sulaiman perlu berani memperbetulkan masalah pentadbiran kerajaan PAS Kelantan, kata Anwar lagi. Perdana Menteri Anwar Ibrahim membidas ahli Parlimen BACOK, Sahir Sulaiman, yang mendakwa Putrajaya menganaktirikan Kelantan, disebalik peruntukan besar kepada negeri pimpinan PAS itu. Anwar berkata, kenyataan itu disifatkan tidak berasas kerana Kelantan menerima peruntukan besar di bawah peruntuk takbirannya berbanding ketika ditakbir kerajaan campuran yang turut terdiri daripada Perikatan Nasional PN dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Kata Anwar, saya dah bagitahu peruntukan Kelantan paling tinggi. Kita bantu tempatan banjir dan bagi air, kata Anwar lagi. Semasa dalam kerajaan, PAS dan bersatu sibuk soal lain. Peruntukan Kelantan lebih kurang daripada sekarang. Bagaimana dia kata, anak tiri. Bagaimana dia kata, kerajaan perpaduan menganaktirikan Kelantan, kata Anwar Ibrahim ketika kepada pemberita selepas persidangan meja bulat Asia Pasifik. Anwar juga mengulas mendakwaan Syahir dalam debat model ekonomi baru Malaysia bersama Menteri Ekonomi Rafi Ziramli malam tadi bahawa Kelantan masih menjadi negeri termisin kerana dianaktirikan kerajaan persekutuan. Mengulas lanjut, Anwar turut mengingatkan Syahir supaya lebih berani membetulkan masalah dalam pentadbiran di Kelantan yang ditadbir PAS. Kata Anwar, patut dia tanya bagaimana pengurusan Kelantan. Patutnya pemimpin muda lebih berani membetulkan masalah dalaman selain memberikan cadangan kata Anwar lagi. Semalam, sudah kita menonton debat antara Syahir Sulaiman dan juga Rafi Ziramli. Banyak netizen yang menembak ataupun cuba mempertikaikan kebolehan Syahir Sulaiman dalam debat tersebut. Walaupun tidak dapat dinafikan, ada juga netizen yang menembak Rafi Ziramli. Namun demikian, dapat dilihat kebanyakan komen, kebanyakan komen daripada penganalisis politik, pemerhati politik dan juga penonton dalam debat tersebut mengatakan Syahir Sulaiman tidak bersedia sepenuhnya untuk berdebat. Kerana kebanyakan kata-kata dan fakta yang disampaikan oleh Syahir Sulaiman adalah kata-kata biasa dan mereka kata kurang cadangan untuk pembangunan ekonomi Malaysia. Yang diharapkan oleh penonton semalam ialah bagaimana kalau Perikatan Nasional memerintas semula Malaysia. Apakah model ekonomi yang akan dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Namun, seperti yang dinyatakan oleh para penonton, mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Walaupun cuba disampaikan oleh Syahir Sulaiman, tetapi para penonton menyatakan, mereka tidak dapat melihat dengan jelas ke arah mana model ekonomi yang mau dibawakan oleh Perikatan Nasional melalui penjelasan debat tersebut. Dan seperti yang Anwar Ibrahim kata, Putrajaya dituduh anak tirikan Kelantan dari mana sudut yang boleh mengatakan perkara itu. Kerana kata Anwar Ibrahim, peruntukan yang diberikan oleh Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Anwar Ibrahim adalah lebih tinggi berbanding pada zaman Perikatan Nasional. Jadi, di mana sudut dan celahnya Kerajaan ini menganaktirikan Kelantan kata Anwar Ibrahim. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam jetera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel. Pilihan raya PRN akan menjelang tiba tidak lama lagi. Pelbagai isu telah keluar. Tetapi, yang menjadi kejutan besar di Kelantan ialah apabila PAS di Kelantan memberikan satu pengakuan yang memang mengejutkan. Dan saya rasa ini mungkin boleh jadi turning point kepada penyokong yang menyokong PAS di Kelantan Dan mula akan berfikir sesuatu dan akan menyebabkan para pengundi yang berada di atas pagar mungkin akan melakukan sesuatu yang di luar jangkaan oleh parti PAS. Ini kerana di dalam Harapan Deli, satu laporan menulis, PAS menganggap isu air di Kelantan bukan masalah besar untuk terus terajui Kelantan. Pada pendapat saya, dalam banyak-banyak perkara di dalam kehidupan seorang manusia, pada zaman moden ini ada tiga perkara yang amat penting. Yang pertama sekali ialah jalan raya. Yang kedua ialah tenaga elektrik ataupun api. Dan yang ketiga tentulah adalah air. Tetapi dalam banyak-banyak perkara tersebut, yang paling penting sekali pada pendapat saya ialah air. Ini kerana air, tanpa air kita tak boleh minum, tak boleh mandi, tak boleh membasu dan paling penting sekali tak boleh memasak dan bagi yang beragama Islam memanglah sukar untuk menunaikan solat kerana sukar untuk mendapatkan air bersih. Oleh sebab itulah, pendapat daripada kata-kata ini memang menarik perhatian dan bakal menjadi bahan yang boleh menjadi peluru untuk ditembak semula kepada parti PAS. Ini akibat daripada mereka menganggap isu air di Kelantan bukan masalah besar. Saya berpendapat, isu air adalah isu yang paling besar sekali dalam kehidupan seorang manusia. Manakan tidak, ianya amat diperlukan dalam meneruskan kehidupan. Nak pergi ke tandas kalau tanpa air, nak guna apa? Kalau tiada api, tiada elektrik, kita boleh fikir lagi, nak guna solar atau sebagainya. Air bagaimana? Bukankah itu sesuatu perkara yang amat serius? Bagaimana pendapat anda? Pada pendapat anda, adakah bekalan air itu, masalah air itu bukan sesuatu masalah yang besar? Saudara-saudara sekalian, selepas 33 tahun mentakbir Kelantan, PAS dengan selambah menganggap isu bekalan air terawat di Kelantan bukan masalah besar di negeri itu. Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datu Muhammad Amarnik Abdullah berkata, isu air dihadapi rakyat negeri itu, terutama di kawasan kampung, bukannya satu masalah besar untuk PAS terus menerajui kerajaan. Menurutnya, penduduk di kampung mempunyai pilihan apabila boleh membina air telaga tiub atau perigi. Katanya, penduduk kampung faham dengan masalah air itu apabila mereka mencari jalan penyelesaian sendiri, kata beliau lagi. Kita juga menjelaskan dengan cara yang baik apa masalahnya. Macam isu air kita cerita pada masyarakat. Jadi setakat ini, berdasarkan pengalaman kita sendiri, berjumpa orang ramai, mereka boleh faham, kata beliau lagi. Tetapi yang jadi kecoh sebab ini politik yang disensasikan, kata beliau lagi. Benda kecil pun jadi besar. Itu masalahnya, kata Muhammad Amar dengan yakinnya. Naib Presiden PAS itu bagaimanapun mengakui ada tempat memang wujud masalah air. Dan ada sesetengah tempat akan menerima bekalan air dari ta'luri tangki. Ada tempat kita selesai mencari masalah air. Cuma, mungkin kelemahan kita ini kurang menyampaikan apa yang kita buat kepada masyarakat. Contohnya, kata beliau, di Teluk Mesyirah, Bacok yang mengalami masalah air sebelum saya jadi wakil rakyat. Alhamdulillah, sekarang air sudah selesai apabila kita buat loji rawatan air mini, kata beliau lagi. Kita buat khusus di kawasan Teluk Mesyirah. Dengan menggunakan teknologi yang dicipta oleh anak Kelantan sendiri. Dia panggil teknologi oksigen untuk membersihkan air, kata beliau. Saya tengok masa kita buat air, air boleh minum terus dari pipe kerana air itu bersih, kata Muhammad Amar lagi. Saudara-saudara sekalian, memang ini adalah satu perkara yang memang mengejutkan saya sebagai pemerhati politik bebas. Saya rasa, apa yang dinyatakan masalah air ini bukan masalah yang besar, merupakan satu kesilapan besar daripada pihak yang mengatakannya. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam jerat. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Humanity Channel. Pastinya, pendedahan daripada Anwar Ibrahim ini mungkin akan menjadi titik tolak kekalahan Parti Perikatan Nasional bersatu dan pas dalam pilihan raya pada kali ini. Ini semua gara-gara tindakan ataupun pendakuan mahkamah yang telahpun kita ketahui, yang mana melibatkan anak kepada seorang pemimpin besar, pemimpin kanan dalam Parti Bersatu dan juga dalam Perikatan Nasional. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita digemparkan dengan pengdedahan daripada Anwar Ibrahim sendiri, yaitu Anwar Ibrahim kata, kalau prihatin mereka tidak akan tergamak sorok minyak masak subsidi, itu adalah pendedahan Anwar Ibrahim. Siapa yang dimaksudkan dengan golongan yang tergamak sorok minyak subsidi ini, Anda pasti tahu. Silah tinggalkan dalam bawah komen dan tolong beritahu kepada saya siapa pada pendapat Anda yang dimaksudkan oleh Anwar Ibrahim ini. Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim mendakwa, Perikatan Nasional bukan sebuah parti yang prihatin kepada keperluan dan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Bahkan bagi beliau, orang yang prihatin tentang nasib rakyat tidak akan menyorok minyak masak subsidi, sebagaimana yang dilakukan oleh syarikat anak setiausaha agung bersatu, Datu Sri Hamzah Zainuddin. Kalau prihatin, mereka tidak tergamak sorok minyak masak, kata beliau ketika berucap di Kuala Terengganu malam tadi, di depan ribuan rakyat negeri yang ditakbir oleh PAS itu. Anak Hamzah Zainuddin, Muhammad Faisal Hamzah, 39 tahun didakwa bersama Azizul Abdul Halim, 55 tahun. Kedua-duanya, pengarah rimba merpati sendirian berhad, yaitu pemegang saham atau pemegang lesen. Maafkan saya, pemegang lesen minyak masak burung. Mengikut pertuduhan, kedua-dua tertuduh sebagai pengarah syarikat rimba merpati sendirian berhad, sebagai pemegang lesen burung barang kawalan berjadual, yaitu minyak masak telah memberikan maklumat palsu kepada KPDN. Maklumat itu diberi semasa mengumumkakan maklumat dalam borang arahan mengumumkakan dokumen atau maklumat yang berada dalam simpanan berkaitan barang kawalan di bawah Seksyen 8 Akta Kawalan Bekalan 1961 berhubung dokumen atau invoice penjualan minyak masak kepada pasar segar din maju. Kesalahan itu dilakukan pada 12 Ogos 2022, lebih kurang jam 5 petang di pejabat KPDN Seremban II. Kedua-duanya bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mazni Nawi. Bagi Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Perikatan Nasional juga bukan sebuah parti bersih dan bes sebagaimana yang didakwa. Kalau bes sangat, mereka tidak susun kontrak untuk anak dan menantu di saat rakyat bergelut dengan wabak, kata Anwar Ibrahim. Beliau juga menolak dakwaan Perikatan Nasional bahawa mereka mahukan kestabilan sebagaimana yang didakwa. Dan kalau betul nak stabil, mereka tak mungkin hanya mampu bertahan 33 bulan sahaja tempelak Anwar lagi. Di Padang Hiliran, Kuala Terengganus semalam, beliau menekankan betapa amanah memimpin negara adalah amanah yang besar dan berat. Justru itu katanya, menjadi pemimpin bukan untuk fikir perut anak dan menantu, tetapi memastikan kebajikan dan hak rakyat itu terbela. Saya juga menyebut kegagalan demi kegagalan yang dipertonton kepada kita selama 33 bulan di mana kita tahu elit penguasa saat itu mengelabui mata kita yang terjejas hidupnya kerana dampak wabak dengan retorik yang kononnya mereka prihatin. Cukuplah sekali Perikatan Nasional. Kata beliau diiringi tepukan gemuruh para hadirin sekalian. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Ikuti terus ulasan kali ini dan jangan lupa anda juga harus memberikan komen bagaimana pendapat anda kalau prihatin mereka tidak tergamak suruh minyak masak subsidi kata Anwar. Adakah anda setuju dengan pendapat Datuk Syed Anwar Ibrahim bahawa kalau betul-betul mereka itu adalah keprihatin kepada rakyat sesungguhnya mereka akan memberikan minyak masak yang bersubsidi itu kepada rakyat dan bukan untuk disuruh. Dan dulu, bye-bye. Selamat petang, salam jatuh, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazli Unity Channel. Tentunya isu-isu yang paling menarik, yang lebih pangat, lebih luar biasa akan terus disajikan melalui channel yang hebat ini. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, selamat mengundi kepada sebuah orang yang ada di enam negeri, tak lama lagi, anda akan mengundi dan seperti yang dinyatakan oleh para pengenalisis politik, undilah parti yang dapat meningkatkan kualiti hidup anda, yang dapat menjamin kehidupan yang lebih makmur dan juga dapat menyelesaikan masalah. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita dikejutkan pula dengan pendedahan luar biasa daripada harapan Deli yang menulis, Bersatu sudah jadi umpama tandas awam, kata Dr. Faiz. Dr. Faiz, seperti yang kita tahu, baru saja keluar daripada parti Bersatu dan dikatakan beliau bersedia untuk menyertai parti PKR. Ini semua gara-gara ketidakpuasan hati para akar umbi yang menunjukkan bahawa memang ada kemelut dalaman, ada penyakit, ada barah yang sedang menular, membesar dalam parti Bersatu. Mengapa Dr. Faiz yang merupakan pemimpin kanan dalam parti Bersatu ini sanggup mendedahkan satu persatu kelemahan penyakit, barah, kecacatan yang ada dalam parti Bersatu, sehingga terkini beliau kata Bersatu, parti Bersatu kini sudah jadi umpama tandas awam. Ikuti terus ulasan dan jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini dari channel ini. Bersatu sudah dijadikan umpama tandas awam oleh geng-geng kartel dalam parti itu, kata Dr. Faiz Naaman yang baru mengistiharkan keluar dari parti itu. Bercakap kepada Malaysia gini, bekas ahli pimpinan tertinggi Bersatu itu berkata, pengaruh kartel itu sangat kuat dalam Bersatu. Pengaruh kumpulan kartel dalam Bersatu sangat kuat dan telah menjadikan parti ini seumpama tandas awam kata Faiz. Tidak diketahui siapakah yang dirujuk sebagai kumpulan kartel dalam Bersatu sekarang. Sebelum ini, Ketua Penerangan Bersatu Datu Sri Muhammad Azmin Ali yang dikenali sebagai pemimpin kumpulan kartel dalam PKR. Jika benar, pemimpin yang dirujuk adalah Azmin Ali bermaksud kemarahan Faiz sebelum ini turut dinyatakan oleh Armada Bersatu Hulus Langor sehingga mereka membakar dan memijak bendera Perikatan Nasional dan juga bendera Bersatu. Ketua Armada Bersatu Hulus Langor, Muhammad Fikri Faiz bin Zahar meletakkan semua jawatannya dalam Bersatu dan seterusnya keluar dari parti itu. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan dalam Facebook, beliau Zikri mengumumkan adalah dengan ini dimaklumkan saya Muhammad Fikri Zikri Faiz bin Zahar nomor ahli 00120457 meletakkan semua jawatan dan keluar dari parti Peribumi Bersatu Malaysia berkuat kuasa kata beliau secara serta-merta. Beliau dan rakan-rakannya marah kerana pimpinan atau pemimpin Hulus Langor diketepikan dari menjadi calon sebaliknya memberikan laluan kepada golongan kartel Azmin berbanding Dun Batang Kaling. Saudara-saudara sekalian, ini memang sesuatu perkara yang mengejutkan kita apabila makin hari, makin banyak pendedahan demi pendedahan yang luar biasa yang kita terima, yang kita baca. Yang terkini ini daripada harapan Delhi dengan menyatakan Dr. Faiz Naaman yang baru keluar daripada parti Bersatu kini mengumpamakan Bersatu sudah jadi umpama tandas awam. Apa maksudnya? Sila tinggalkan dalam komen anda tekan butang subscribe dan juga share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi. Salam jetra. Habislah Mahadir kali ini. Di saat beliau semakin tua di saat beliau semakin lanjut usia disangkakan beliau menjadi tenang, hidup aman, dan ada masa untuk mengumpul amal jariah. Rupa-rupanya bukan mengumpul amal jariah tetapi mengumpul samanlah pula. Aduh, kesian juga lah kan dengan kita punya negarawan ini. Itulah, ramai netizen kata sudah waktunya Mahadir berehat, sudah waktunya Mahadir untuk berehat daripada politik, tidak lagi aktif dalam politik. Dan, yalah, betul lah. Bahkan, dia sudah umur 98 tahun. Jadi, apalagi yang dia nak. Bahkan, ada pula rancangan yang telah dijangka. Dan, ada pembongkoran mengatakan bahawa Mahadir Muhammad, Tun Mahadir yang sudah berusia 98 tahun itu ada plot untuk mahu dijadikan Perdana Menteri untuk kali ketiga. Ada. Sudah terlalu, pada pendapat saya, dari segi fizikal Tun Mahadir sudah terlalu tua untuk menjadi Perdana Menteri dan, ya, bayangkan kalau Perdana Menteri ini dia akan kesana, kesini, kehulu, kehilir. Lihat saja Perdana Menteri kita sekarang, yaitu Anwar Ibrahim terlalu banyak program yang perlu dihadiri mampukah lagi Mahadir untuk kesana, kesini, kehulu, kehilir. Tidaklah elok seorang Perdana Menteri, kehulu, kehilir hanya diwakili oleh wakil-wakil tertentu kerana lebih baik beribadi itu sendiri yang hadir. Nah, berucap pun kita mula risau mampu lagikah Mahadir berdiri, berucap kalau sudah menjengah umur 100 tahun Saudara-saudara sekalian, hari ini kita digemparkan dengan satu saman lagi untuk Mahadir berhubung pengambil alihan Renong. Halim Saad telah pun menyaman Mahadir. Usahawan Halim Saad mengheret bekas Perdana Menteri Dr. Mahadir Muhammad bekas Menteri Keuangan Kedua Nur Muhammad Yaakob dan Kerajaan ke Mahkamah Sivil. Difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 2 Ogos. Tindakan Sivil itu adalah berhubung dakwaan Kerajaan merampas hak Halim sebagai pemegang saham mengawal firma bermasalah Renong Berhad pada tahun 2001. Menurut penyataan tuntutan yang dilihat oleh Malaysia kini, Planetif mendakwa bahawa ini dilakukan berdasarkan Kuasa Hazana Nasional Berhad yang melaksanakan pengambilan UEM Malaysia Berhad atas arahan kerajaan sebagai sebahagian daripada pemerolehan wajib antara Julai dan Oktober 2001. Halim mendakwa pengambilan alihan itu membabitkan 372 juta saham dalam Renong dan Dr. Mahadir serta Nur Muhammad adalah penggerak utama pengambil alihan tersebut. Planetif berhuja bahawa saham Renong itu adalah miliknya dan bukan kepunyaan UMNO. Serta pada masa itu, syarikat berkenan memegang 37.92% kepentingan dalam UEM. Usahawan veteran itu menegaskan bahawa dia berhasrat untuk membuat tawaran awam kepada UEM sama ada melalui Renong atau bersama dengan Renong untuk mengambilnya secara pribadi sebagai anak syarikat Renong. Planetif bagaimanapun diarahkan oleh Mahadir secara langsung dan melalui Nur Muhammad untuk tidak meneruskan Intendent kego seperti yang dikehendaki kerajaan. Sebaliknya, untuk memperoleh semua saham dalam UEM lalui entiti yang ditetapkan Hazana Nasional Berhad atau pihak yang diamanakan. Selain itu, Planetif juga diarahkan untuk meninggalkan UEM dan Renong keduanya sebagai pemegang saham dan pengarah termasuk dalam anak syarikat mereka. Ini menyaksikan Planetif menyerahkan kawalannya ke atas Renong dan UEM kepada kerajaan dan akhirnya Planetif melupuskan saham Renong miliknya dengan kerugian. Planetif mematuhi arahan tersebut kerana Mahadir ketika itu adalah Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Hasilnya, Hazana memperoleh semua saham dalam UEM melalui anak syarikatnya Syarikat Dana Saham Srein Berhan sekaligus menguasai UEM yang pada masa itu memegang 32.6% dalam Renong. Dalam masa ini, kerajaan memperoleh UEM dan secara tidak langsung serta mendapat kawalan dan pemilikan tidak langsung dalam kumpulan Renong. Pemerolehan hak pemberian dan pelucutan hak Planetif sebagai pemegang saham mengawal Renong yang merupakan aspek utama pelaksanaan pengambil alihan oleh kerajaan telah dilaksanakan atau disebabkan tanpa sebarang pampasan dibayar kepada Planetif bertentangan dengan perkara 13 Perlembagaan Persekutuan kata Halim lagi. Saudara-saudara sekalian, memang apabila kita melihat perkara-perkara seperti ini, kita agak simpati dengan Tun Mahathir Muhammad. Perkara ini sudah lama berlaku sejak 2001. Bayangkan sudah 20 tahun, sudah menghampiri lebih daripada 20 tahun, tetapi kes ini masih dikorek dan tiba-tiba muncul pula. Kita tertanya-tanya sekarang, ada lagi ke kes-kes yang berpuluh tahun akan muncul semula? Yang akan menerpa Tun Mahathir Muhammad. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen, anda tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!